Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan Dr. Ekles. Selalu sehat kita ya. Alhamdulillah sehat. Harus dong. Dan tentu saja hari ini kita akan membawa sesuatu yang luar biasa. Iya, berhubungan juga sama kolesterol tadi ya. Kalau tadi kolesterol rendah, kalau sekarang mungkin ini banyak yang mengira bahwa kolesterol ini tinggi. Dan memang kolesterolnya tinggi, tapi kita akan masak secara aman. Dimana Dr. Ekles? Aman, dan bau-baunya ini sudah semeringah apa sih? Semerba, sudah semerbak wangi ya, Nadi. Oke, dan tentu saja di segmen Masak Apa Hari Ini. Siapa yang lebih suka dengan daging bebek daripada daging ayam? Ya, daging bebek memang dikenal lebih gurih daripada daging ayam ya. Sebab daging bebek mengandung banyak lemak yang menghasilkan rasa gurih. Tak heran kalau daging bebek kerap dihindari sebab bisa meningkatkan kolesterol kita. Apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan ya. Bayangkan saja mengonsumsi satu porsi daging bebek dengan berat 100 gram, terdapat 76 miligram kolesterol. Padahal mengonsumsi kolesterol manusia perharinya kurang dari 200 miligram dalam satu hari. Maka jika mengonsumsi daging bebek lebih dari dua porsi bisa memicu terkena masalah kardiofaskular. Namun hari ini, Hidup Sehat akan berbagi tipsnya kepada Anda. Cara memasak bebek yang aman dari kolesterol. Mau tahu bagaimana caranya? Hidup Sehat akan menjelaskannya bersama dokter di studio. Wow, bebek ini sering dituding sebagai sumber kolesterol tinggi nih katanya. Iya, betul sekali. Karena masyarakat juga sudah banyak yang tahu ya kalau bebek itu memiliki kolesterol yang tinggi. Tapi enak ya? Enak. Dan hari ini kita akan masak bagaimana caranya menikmati bebek, memasak bebek, tapi aman nih kolesterolnya dokternya. Iya, nah sudah bersama dengan kita adalah dokter Diana Suganda, spesialis Gisi Klinik. Hai, spesialis bebek. Spesialis bebek hari ini. Spesialis masak bebek ya? Spesialis masak-masak ya? Siap dong. Sebelum kita mulai masak-masak, ini ada fakta mitos nih yang kita bahas nih. Pertama nih dokter, daging bebek itu tinggi lemak? Fakta atau mitos? Aduh, itu jawabannya adalah fakta. Tinggi lemak. Kita ngomong kalau ngomong tinggi lemak, langsung sedih ya dok ya? Iya, iya, iya. Karena kayaknya dokter Ekles suka bebek nih ya? Oke, kalau kita ngomong kandungan gizinya, kita pasti bahas per 100 gram. Nah, per 100 gram bebek sendiri, kita ngomong belum dimasak ya? Iya, 100 gram gimana dok? 100 gram kira-kira, ini kan sebenarnya udah diungkap ya dok ya? Iya. Kalau saya izin untuk pegang ya dok ya? Silahkan, silahkan. Ijin untuk pegang. Nah, ini tangan saya udah jadi timbangan. Ini 150 nih dok. Kurang lebih ya? Kurang lebih 150. Jadi kalau 100 gram mungkin ini pahanya dicopot sedikit. Nah, per 100 gram itu lemaknya bisa sampai 48 gram. Jadi hampir sekitar 50% dari kebutuhan kita. Wow. Kenapa gedenya? Di balik kulitnya ini dok, kalau memang kita buka kulit bebeknya ini, di dalam, di bawah kulit, atau kalau kita ngomong sih lemak seputan ya, lemak di bawah kulit bebeknya itu banyak sekali. Justru itu yang enak ya dok? Nah, itu dia. Ya dok, terasa ya? Tapi hati-hati kalau kebanyakan dok. Nah, ini nyambung dok sama fakta mitos berikutnya mengenai kulit nih. Katanya kulit bebek ini mengandung kolesterol yang tinggi, ini fakta atau mitos? Ya, ini jelas-jelasnya adalah fakta. Udah saya jelasin tadi bahwa memang, ya the bestnya ya, kandungan kolesterol itu memang di bawah kulitnya. Walaupun memang di dagingnya sendiri juga. Nah, per 100 gram, tadi kita ngomong untuk yang bahan siap saji ya, per 100 gram daging bebek, itu kolesterol sekitar 98 miligram. Kebutuhan tadi berapa? 200-an ya? 200 miligram kolesterol kebutuhan kita. Benar, jadi udah setengahnya? Udah setengahnya. Belum lagi kalau dokter masaknya digoreng dok. Wow. Nah, biasanya kan seringnya digoreng, ya. Nah, nanti kita bikin supaya ya bebek ini lebih sehatan dikit deh. Gitu, lebih rendah deh kolesterolnya. Oke, nah fakta mitos selanjutnya. Silahkan dokter. Fakta mitos selanjutnya, katanya konsumsi daging bebek baiknya jangan terlalu sering. Ini fakta mitos dok. Itu adalah fakta. Fakta. Iya dong, jangan sering-sering. Karena tadi kalornya gede. Bukannya bergisi ya? Bergisi betul dokter. Tapi kan kita harus lihat dulu, ya memang proteinnya juga lumayan tinggi ya. Protein bebek dengan ayam sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Per 100 gram dapet sekitar 20-25 gram. Jadi protein hampir sama nih pemirsa. Bedanya tadi kandungan lemaknya jauh lebih tinggi. Ya jadi misalnya pemirsa mau mengkonsumsi daging bebek, bolehlah nanti kita, saya ajarin ya cara masaknya supaya lebih aman. Ya paling seminggu, eh dua minggu sekali aja lah dok. Dua minggu satu kali. Dua minggu sekali. Sudah bisa seminggu dua kali dok. Aduh ditawar nih ya. Ditawar ya, karena enak ya. Oke dok, kita penasaran nih bagaimana cara membuat bebek supaya tetap sehat dan nyaman kita makan. Ya jadi masih lebih aman. Nah disini kita langsung aja dok ya. Ini saya udah punya bebek. Ini bebeknya udah diungkep. Sudah diungkep. Saya menghindari menu goreng. Karena biasanya kita masak bebek, yaudah di bebek di bumbu kuning, enak digoreng. Gitu kan, biasanya akhirnya minyaknya makin banyak. Nah ini nggak, ini diungkep aja dengan bumbu kuning biasa. Nah baru kita masak. Nah bumbu-bumbunya saya udah punya. Ini tadi kayaknya wangi banget ya dok ya. Iya kalau misalkan pemirsa di studio ini kecium banget ya. Pagi-pagi bikin lapar dok. Kalau kita nggak pakai masker, ini pakai masker aja kecium banget ya dok ya. Nah ini saya sudah siapkan bumbu-bumbu gilingnya pemirsa. Ini ada bawang putih, bawang merah udah pasti. Pokoknya 2 bawang masuk. Terus ini ada cabai rawit. Oke. Ya cabai merah keriting sama kemiri. Nah ini yang bikin wangi. Ya ini belum pakai bumbu apa-apa. Udah kita tumis. Langsung aja kita tumis rasanya. Dinyalakan sambil. Sambil kita tunggu agak panas sedikit. Nah dokter ini kan tadi bawang merah, bawang putih ya. Nah ini katanya bawang merah, bawang putih ini dapat menurunkan kolesterol. Ini sakta, pemitocidal. Itu kuncinya pemirsa itu adalah fakta. Ya bawang merah, bawang putih mengandung tinggi sekali antioksidan sebenarnya. Ya ada resveratrol, disini ada apa namanya capsaicin juga. Nah ini bagus banget untuk membantu pembuluh darah kita. Menjaga pembuluh darah. Nah biasanya kalau kolesterol sendiri kita tahu dia menumpuk di plakto, di pembuluh darah. Nah ini akan membantu. Memperlancar ya. Supaya memperlancar dan si plaknya tadi tidak terlalu terkumpul. Oke, jadi selain bumbu, cocok juga dikombinasi kan ada fungsi kesehatannya tadi ya? Betul. Nah disini saya udah punya. Ini apa dok? Olive oil. Olive oil. Kita pakai olive oil, memang untuk menumisnya sedikit aja. Ini paling ya setengah sendok teh dok. Oh setengah sendok teh, oke. Bumbu-bumbunya kita udah siapin tadi. Oh udah bau enak? Oh belum ya? Belum dok, baru minyak dok. Belum sabar. Ya tunggu wangi sedikit. Memang kalau aroma olive oil sendiri beda nih sama minat sendiri. Baunya beda dok. Nah kenapa saya pakai olive oil? Karena memang lemak jenuhnya lebih kecil. Jadi memang lebih bagus untuk lemak tidak jenuhnya. Setuju. Nah. Wow. Gimana dari sini dok dok? Wow luar biasa. Hati-hati ya dok. Berapa lama dokter? Ini melekit-melekit sedikit kayak kecilin api. Iya, iya. Aduh wanginya. Wanginya dok. Ya, bawang-bawang. Oke. Dokter suka pedas? Suka. Iya orang marado ya dok. Dodo eh. Eh, dodo eh. Dodo eh, iya. Oh baunya udah. Langsung ya? Langsung ya. Oke. Aduh sorry dok, ampe batuk. Iya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sering-sering time. Asik. Sering time. Nah, karena suka pedas, saya tambahin lagi ada cabai. Cabai. Dikitnya dok ya. Gak dipotong kok dok? Enggak, ini utuh aja justru. Yang di dalam bumbu tadi sebenarnya udah ada dok. Iya, benar. Yang diulek tadi. Ya, kalau mau ada tambah ini sedikit. Aduh wanginya. Waduh. Waduh. Wanginya, ini dikit aja. Karena tadi udah ada banyak yang di situ. Terus, karena kita judulnya ini mau bikin bedek pedas manis dok. Bedek pedas manis. Ya, jadi pedasnya udah dapet nih. Ya. Manisnya saya pakai gula merah. Gula merah dok? Gula merah. Supaya manis. Supaya manis pastinya dok. Tapi aroma dari ininya sendiri beda. Dari arenanya sendiri wanginya enak. Saya bantu ya dok? Boleh dok. Soalnya mumpung cuma di hidup saya yang bisa gini dok. Apalagi dok kereklis maap ya dok ya. Biasanya masak air doang kali ya. Masak air dok. Ini bener gak di aduk-aduk gini dok? Yes. Yes, yes, yes. Gak akan salah. Oh, silahkan dok. Nah, gak akan salah. Nah, disini selain bumbu-bumbu aromatik ini. Oh, gitu. Saya ada kuncinya nih pemir saya. Kita tambahin rempah-rempah. Nah, ini sebenarnya yang akan mengurangi. Ini ada serai ya. Oke. Akan mengurangi kadar kolesterolnya. Oh. Ada jahe ya ambil se... Aduh, sampai pengen banget. Ini kalau ada serai ya doknya jadi... Yes, wanginya. Oke. Oh, dokter. Jadi selain... Jadi selain... Terusnya patung deh. Bawang merah, bawang putih ada... Apa tadi? Serai. Ini batang serai utuh. Dan juga ada jahe tadi ya dokter ya. Ada jahe sama ada laos. Nah, ini bukan sekedar rempah-rempah dok. Tapi ini efeknya untuk kolesterol dok. Luar biasa wangi-wanginya sampai kita... Sampai gak bisa berkata-kata. Iya, iya. Kayaknya sampai keluar studio nih. Ini nih udah ngantri nih dok. Udah ngantri pesan makanan kayaknya. Dan tadi juga terdiannya masukin daun jeruk. Daun jeruk betul. Ini aromanya. Daun jeruk untuk aroma aja atau ada manfaatnya? Sebenarnya daun jeruk untuk aroma dok. Ada juga pasti manfaatnya ya. Oke. Udah begini, saya kasih. Jadi lengkap. Aduh, daset ya dok baunya. Air. Kita kasih air sedikit. Air, oke. Oke, secukupnya. Kecap manis jangan lupa. Oh, kecap lagi dok. Yes. Ya. Nah, ini udah lumayan. Wanginya. Wanginya enak banget ya. Luar biasa. Kecap manis. Kecap kurang lebih segini. Kira-kira satu senap makan. Cukup? Satu senap makan. Ya, jangan lupa ini saya tambahin lada. Oke. Bisa. Ada. Penyedap rasa. Secukupnya. Hati-hati. Karena udah ada kecap sama udah ada penyedap rasa. Penyedap rasa. Kalau udah pakai penyedap rasa, Biasa saya gak pakai garam lagi. Oke. Ini nama masakannya apa dok? Ini namanya adalah bebek pedas manis dok. Oh, ala dokter Diana ya. Ala dokter Diana. Oke. Ini luar biasa. Dan ini kita masih unggu ya, Supaya matang si bubun-bubunya. Betul. Kita akan kembali lagi, pemirsa. Saat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Hidup Sehat. Jangan kemana-mana. Terima kasih telah menonton!